Pertanyaan bagus Aku jawab ya nih Biasanya apa ya gak pernah aku berhatiin Tau afit ya, tau afit ya Tak harapmu, kita wajar Udah dong Udah Wah ini baru selesai Udah tapi tadi siang Udah tadi siang Udah, udah dua kali Belum dong, jelas Sehari satu kali gitu Kalau kepepet banget Atau disuruh ibu gitu Baru mandi dua kali sehari gitu Tentu Tapi kan Bukan diselesa Kalau misalnya lagi Gak pergi-perti Tergantung ya Aku orang yang Mandi itu Sesuai kebutuhan Kalau semisal Sumuh aku baru mandi Kalau semisal Mau pergi baru mandi Tapi kalau semisal Di rumah terus Bisa sehari gak mandi Bisa dua hari gak mandi Cuman kalau Pergi ketemu temen Atau keluar Itu pasti mandi ya Kalau aku itu Lebih ketipe Jarang ya Karena waktu aku mandi itu Bukan suatu hal yang wajib Itu sunah Nah itu tadi Sesuai kebutuhan Aku sejujurnya Ini sih Sendirunya Aduh kalau gak perlu mandi Gak usah mandi Gitu Ya gak keramas Cuma 5 menit bisa 8 menit bisa Kalau keramas 15 menit cukup 15 menit cukup Gak lama Mungkin 10 sampai 15 menit sih Tergantung keramas atau enggak Aku sendiri Tipe mandi yang cepat banget Gak tau kenapa Aku mandi itu cuman 5 sampai 10 menit Kalau mandi itu Ya formalitas sih Gak yang berjam-jam Kecuali Waktunya keramas gitu ya 30 menit lebih Gini Tim air dingin Di sini itu lebih Karena aku bisa jadi relax Dan biar lo bisa kerja Ke air dingin Aku timnya tergantung situasi Air dingin Lebih segar Aku air panas Sangat orangnya Kalau air dingin mungkin Kalau udara urat Bisa-bisa aja Cuma Kalau ada air panas Aku lebih terlihat air panas Biasanya aku tuh gak langsung Ngiram ke atas Gitu loh Kepala Jadi aku nyiramnya Ketangan dulu Kayak tes ombak dulu Tangan Terus itu tangan Tangan kiri dulu sih Kalau aku Dibiasain dari kecil itu Mandi itu nyiramnya Dibiasain dari kaki dulu Katanya Katanya sih Biar gak kaget tubuhnya Aku Baru ngerasa Segera pas mandi itu Kalau bisa lagi capek Terus mandi air hangat sih Cuma kalau Mandi yang biasa Aduh Biasa aja lah Gak ada kesan apa-apa ya Itu ya badan kita jadi enak Terus Gak kering Gitu kan Kulitnya Terus mungkin Jadi Gak bau Kayak gitu Jadi seger banget Yang tadinya Kayak bad mood Habis kelas Biasanya aku mandi Setelah kelas aja Online Energinya tuh Kayak penuh lagi Gitu sih Cuci muka sih Itu hal yang paling Menyenangkan untuk aku Karena gak terkena apa Sabun muka aku tuh enak gitu loh Jadi kalau habis mandi tuh Rasanya kayak keset Terus Enak aja rasanya Keramas itu malah Memang ribet Cuma itu malah kayak hal yang paling menyenangkan ketika mandi menurutku Yang paling gak suka Kalau mandi ya Sampoan sih Keringnya lama Males Habis seringnya gak Nggak nunggu sih Coro Pas aku mandi kayak Kok coklat-coklat Jadi aku Apa nguyur Pakai air Masukin kelobang gitu loh. Jadi di akhirnya masih hidup mungkin ya di bawah. Tapi kan yang penting hilang. Soalnya aku paling anti sama coro terbang. Mau maghrib kan habis kelas capek banget. Maghrib-maghrib tuh mau mandi gitu. Tapi tiba-tiba langsung mati lampu. Kan kayak wah semua datapan. Kayak suhunya lah jadi panas gitu. Jadi cepet-cepet pergi langsung gitu. Pas kecil mandi masuk ke ember. Aku juga gak tau sih esensinya apa. Terus mainin gayung yang ditaruh. Terus dibuka langsung. Karena aku suka ngeliat kpop gitu ya. Aku juga suka ngapalin jeratan-jeratan. Karena aku malu kalau gerak di depan keluarga tuh sendiri. Atau di depan banyak orang tuh biasanya praktek di kamar mandi. Terus ya kan aku kepleset. Terus sopun gitu. Aduh, aduh, aduh gitu. Keluar kamar mandi. Aku gak tau. Ya, aku ngalas agak-agak banget. Aku gak pegang pantek. Jalannya pintang nangin. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Sok ngeliat aja gitu. Terus ya tuh gak mau mandi. Orang yang rajin mandi ya orangnya bersih, pangi gitu. Orang yang rajin mandi, bagus terus kan. Karena mandi itu bagus teman-teman. Tapi keseringan mandi itu juga gak bagus. Ya mandilah secukupnya. Rajin mandi tapi mandilah secukupnya. Jadi menurut aku ya teman-teman semua, mandi itu bukan sesuatu keharusan. Menurut aku nih ya, menurut aku. Karena kalau kamu mandi atau enggak, itu tidak akan berubah muka kamu. Tidak akan berubah. Tumbuh kembangmu itu tidak akan berubah gitu. Kamu mungkin akan kelihatan wangi gitu-gitu aja. Tapi ya kalau kamu suka ya bagus gitu. Tapi kalau kamu enggak suka ya itu juga bukan sesuatu hal yang tidak. Tidak suka mandi. Bukan sesuatu hal yang buruk gitu loh. Kalau untuk yang jarang mandi, stop anda joroh. Anda bau, jangan mengandalkan parfum. Mungkin ya karena tadi ribet juga kalau mandi gitu. Terus sama sebagai manusia tuh kita harus meles tarikan air gitu. Buat keberlangsungan anak cucu kita. Pesan buat orang di luar sana yang suka mandi, kalian hebat gitu. Kalau yang rajin mandi, gak usah sering-sering mandi. Soalnya nanti kulitnya kering. Pesan sih buat yang rajin mandi, tetap rajin. Soalnya apalagi pas pandemi ya kan. Kalau orang yang males mandi, Pesanku tuh buat kalian tuh. Ya jangan males. Soalnya apalagi pandemi. Beno kamu enggak keluar. Tapi tuh virusnya ada di mana-mana. Jadi kamu perlu untuk membersihkan diri. Seperti itu. Mungkin ini sih. Kayak orang-orang kan pasti alasnya beda-beda ya. Kenapa aku gak suka mandi. Mungkin kalau aku kan kayak kumpulin niatnya tuh butuh 12 jam gitu loh. Makanya mandi sehari sekali gitu kan. Mungkin pesan aku itu buat temen-temen yang tentang mindfulness itu sih. Ada masa dimana kayak mandi itu tuh buat waktunya temen-temen itu bisa mindful gitu loh. Dan itu bisa ngelepasin stressnya temen-temen. Ketika temen-temen itu bener-bener fokus mandi itu sebagai kayak. Oh aku mau take care myself. Kayak gitu loh. Nah itu sih mungkin pesan aku. Selamat. Yuk kita mandi. Yang gak suka mandi. Jangan minder soalnya kalian juga termasuk pahlawan lingkungan yang ikut melestarikan air. Kalau yang jarang mandi. Terusin aja mandi sekali gak apa-apa. Tapi mandi. Jaga kebersihan gitu loh. Maksudnya kalau kamu gak mandi ya. At least kamu bersihin muka lah. At least kamu bosok gigi lah. Kayak gitu loh. Jadi walaupun kamu gak mandi. Itu kamu kayak. Hah gitu gak bau gitu loh. Terus wajahmu juga gak minyakan. Dipandang orang enak gitu loh. Teman-teman. Walaupun teman-teman itu jarang mandi. Entah apapun alasannya. Mungkin salah satunya untuk demat air. Ya itu gak apa-apa. Tapi teman-teman jangan lupa. Buat peduli dengan kebersihan diri teman-teman juga. Begitu. Karena kalau teman-teman gak bersih. Nanti teman-teman pasti atis. Tau atis ya. Tau atis ya. Kalau gak bisa menjaga diri sendiri. Gimana mau menjaga orang lain. Pasien. Ya gitu deh banget. export today. selamat menikmati